Pesan Kokoh Adat Gambut Kalama Keanggota Satgas Pantas Statis RI Papua Nugini Unit Rider Khusus 111 Karma Bakti di wilayah perbatasan Papua Selatan Kegiatan Komunikasi Sosial yang dilaksanakan Satgas Pantas RI Papua Nugini Unit Rider Khusus 111 Karma Bakti Merupakan sarana penghubung TNI dan masyarakat di wilayah penugasan Dalam mencari solusi dan saling memberikan masukan Dengan tujuan kepentingan keamanan dan pertahanan negara Selain tugas pokok melaksanakan pengamanan Sepanjang wilayah perbatasan dan patok betas RI Papua Nugini Yang berada di bawah Koren 174 ATW Wilayah Gopendi Gol Papua Selatan Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Rabu 23 Agustus tahun 2023 Dengan moto, pitorang besodara Dan posat gas Pantas Statis RI Papua Nugini Yoni Freider Khusus 111 Karma Bakti Bersama anggotanya melaksanakan komunikasi sosial Dan tatap muka dengan warga kampung Tambut Kalama Distrik Minanti, Papua Selatan Dan disambut baik oleh tokoh adat Tokoh agama dan masyarakat setempat Kegiatan bertempat di kantor balai kampung Tambut Kalama Perka Gunawan Selaku dan Pos Tambut Kalama menyampaikan Ucapan terima kasih kepada masyarakat wilayah binaan Karena telah disambut baik oleh masyarakat Dan para tokoh yang ada di kampung Tambut Kalama Diharapkan ke depan pihaknya Dapat membantu masyarakat Dengan program-program pembinaan teritorial Dan harapannya Satgas bersama masyarakat Saling bekerjasama dengan membangun dan menjaga keamanan Dan ketertiban di kampung Tambut Kalama Ujar serta Gunawan Bapak Petrus, selaku tokoh adat kampung Tambut Kalama Distrik Minanti, Kabupaten Boven Bigol, Papua Selatan Mengucapkan selamat datang kepada anggota Satgas Yoni Freider khusus 111 Karma Bakti Yang jauh datang dari Aceh ke Tanah Papua Dirinya berpesan agar anggota Satgas menjaga kesehatan Karena disini rawan malaria Serta menjaga adat dan kelestarian desa Selanjutnya dirinya berpesan pula agar Anggota Satgas menganggap warga kampung Tambut Kalama Sebagai saudara sendiri Jika ada permasalahan dengan warga Kiranya diselesaikan dengan musyawarah Tidak dengan kekerasan Ujar Bapak Petrus Sebelum acara ditutup Anggota POS Tembut Kalama Membagikan baju NKRI Dari Sermabos TNI Sembako Pakaian layak pakai bagi masyarakat yang membutuhkan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami Thank you Sayang Terima kasih telah menonton